Halo semuanya, Assalamualaikum, ketemu lagi di Masaka Channel Di video kali ini aku mau share ke kalian apa aja sih perlengkapan ibu hamil yang aku pakai selama kehamilan kali ini Yuk tonton terus videonya, happy watching! Oke jadi yang pertama dan yang paling wajib banget disini yaitu vitamin kehamilan Dari awal kehamilan sampai akhir trimester kehamilan kalian wajib banget yang namanya konsumsi vitamin kehamilan Ada asam folat, ada kalsium, DHA, D3, zat besi dan lain-lain Jadi untuk vitamin kehamilan sebenernya disini aku lebih ngikutin apa yang diresepin dokter kandunganku aja Aku konsumsinya folamil genio, ini kandungan-kandungan yang ada di folamil genio Kemudian aku juga ada tambahan kalsium, DHA dan D3 yaitu formical B, prolacta dan ada force D1000EU Nah kalau di trimester ketiga aku konsumsinya force D5000EU ya Untuk zat besi disini aku konsumsinya maltofer Nah berbeda dokter mungkin bisa berbeda jenis obat yang diberikan Jadi sebaiknya tetap konsultasikan ke dokter kandungan kalian masing-masing ya Yang kedua yaitu susu hamil Jadi sebenarnya susu hamil ini tidak wajib Tapi kalau dikonsumsi akan lebih bagus lagi Karena kandungan yang ada di dalam susu hamil ini Tentunya berbeda dengan kandungan yang ada pada susu biasa Tentunya manfaatnya bagus banget untuk kita para bumil dan untuk janin yang ada di dalam kandungan Waktu itu aku pernah upload video menai review susu hamil yang pernah aku cobain selama kehamilan kali ini Jadi kalian bisa langsung tonton videonya aja ya Nanti linknya aku taruh di atas ini atau link videonya aku taruh di kolom deskripsi Yang ketiga yaitu berkaitan dengan pakaian dalam ibu hamil Karena nantinya badan kita tuh akan semakin membesar dan melebar Salah satunya yaitu bra extender Jadi menurutku bra extender ini bermanfaat banget Terutama di masa-masa transisi membesarnya payudara kita di awal kehamilan Karena dibandingkan kita langsung beli BH baru Pemakaian bra extender ini jauh lebih ekonomis Karena harganya murah banget Dan ini bisa kalian dapetin di offline ataupun di online store ya Aku beli yang kayak gini Ada yang 2 pengait dan 3 pengait Jadi sesuaiin aja dengan BH yang kalian punya di rumah ya Cara makanya seperti ini Tinggal pasang aja si pengait bra extendernya ke pengait BH kita Udah deh jadi lingkar BHnya akan lebih besar Yang keempat yaitu BH menyusui Memasuki trimester ketiga payudara udah mulai membesar lagi Dan pemakaian bra extender ini udah mulai gak nyaman Udah mulai sesek Jadi aku beli BH baru untuk bisa menyusui Biar sekalian kepake nanti setelah lahiran Biasanya kalau BH menyusui itu gak ada kawatnya ya Jadi kalau dipake untuk sehari-hari tuh Menurutku lebih nyaman dan lebih enak Nah ini kebetulan aku belum pake nih yang ini Bentuknya seperti ini Nah ini gak ada kawatnya Terus di bagian depan ada bukaan untuk menyusui Terus ini tuh elastis ngikutin bentuk tubuh Ada busanya juga yang bisa dilepas-pasang Berikutnya yaitu celana dalam hamil Jadi celana dalam hamil itu ada dua tipe Ada yang modelnya high waist Dia tuh nutupin seluruh bagian perut Dan ada juga yang modelnya low waist ya Jadi di bagian bawah perut Kalau yang aku pake disini modelnya yang low waist Ini juga celana dalamnya kebetulan masih baru belum aku pake Ini aku pakenya sorex sebelumnya aku pake sorex juga Dan enak jadinya aku beli lagi Di bagian tengahnya itu lebih ke bawah Beda kayak celana dalam biasa Emang sih kalau dipake tuh lebih nyaman Dibandingkan pake celana dalam biasa Adem dan lembut kalau dipake Terus ini tuh stretch banget Aku waktu itu tuh mulai beli celana dalam hamil itu Ketika celana dalam yang di rumah udah pada gak muat lagi Kemudian yang keenam yaitu celana hamil Celana hamil tuh macem-macem ya Ada legging hamil Ada celana jeans hamil Terus ada celana kantor Atau untuk celana kerja Jadi kalau kalian gak tau celana hamil kayak gimana Celana hamil tuh sebenernya bentukannya Seperti celana pada umumnya Tapi di bagian tengahnya itu Ada penopang perut untuk ibu hamil ya Kalau misalnya ini bahannya jeans Di bagian tengah itu bukan bahan jeans Tapi bahannya tuh lebih adem Lebih tipis Lebih elastis Untuk perut ibu hamil Celana hamil juga ada Untuk pengaturan ukuran pinggang Jadi bisa disesuaikan sama ukuran selama kehamilan Tapi tiap orang itu seleranya beda-beda ya Kalau misalnya kalian gak terlalu nyaman pakai celana hamil Kalian bisa beli dress yang ukurannya besar Atau sekalian kalian bisa beli dress yang untuk menyusui Aku beli celana hamil ini pas di trimester kedua Pas perutku udah mulai membesar Dan yang pasti Kalau aku legging hamil tuh wajib punya banget Setidaknya kalian punya satu atau dua legging hamil Karena enak banget buat dipakai aktivitas Jalan-jalan ataupun olahraga Sebelumnya aku pernah upload video juga Mengenai review celana hamil Yang pernah aku beli di Shopee Di kehamilan kali ini Jadi kalian bisa tonton videonya ya Nanti linknya aku taruh di atas ini Atau aku taruh di kolom deskripsi Berikutnya yang ketujuh yaitu bantal hamil Jadi dari jaman hamilnya Abang Saka Aku jujur lebih suka tidur pakai bantal hamil Apalagi masuk di trimester tiga Karena di trimester ketiga ini Kalian tuh tidur bakal gak nyaman Bakal pegel banget madep kanan ataupun madep kiri Pokoknya serba salah banget Benernya bantal hamil ini gak wajib sih Kalian bisa pakai bantal tambahan aja Yang ada di rumah buat kalian tidur Tapi kalau aku pribadi Aku jauh lebih suka pakai si bantal hamil ini Karena kalau pakai bantal tambahan tuh Rasanya kayak masih suka kegeser-geser Selama tidur Ini bantal hamil yang aku beli Ini aku belinya di Shopee Harganya cukup murah Ada dua gambar di sisi yang berbeda Terus ini tuh ada resleting Jadi covernya bisa dibuka buat dicuci Bagian lebih dalamnya kira-kira kayak gini ya Ini jahitannya cukup rapi Dan bahannya gak bikin panas Yang paling aku suka tuh ini dapet tasnya Jadi bisa dibawa-bawa pergi Ataupun untuk penyimpanan Nah kalau kalian pergi jauh di mobil Kalian juga bisa pakai bantal hamil ini Untuk ngurangin rasa pegel-pegel Kemudian yang ke delapan Di sini aku ada bio oil Atau kalian bisa pakai merek lain ya Mau oil ataupun mau bentuknya krim Atau lotion itu bebas aja Terserah kalian Pokoknya untuk mengurangi Yang namanya stretch mark Kalau zaman hamilnya Abang Saka Sebenernya stretch mark itu Mulai muncul ketika aku udah lahiran Jadi selama kehamilan tuh Stretch marknya gak keliatan Jadi penggunaan bio oil ini tuh Untuk ngelembapin area Yang mengalami pembesaran Kayak di perut Ataupun di pinggul Supaya kulit kita tuh gak kering Karena begitu perut kita membesar Dan kulit kita ketarik Itu tuh rasanya gatel banget Makanya aku dari awal trimester kedua Udah standby yang namanya bio oil Untuk ngurangin rasa gatel di perut Kemudian yang berikutnya Yaitu maternity belt Jadi sebenernya di kehamilannya Abang Saka Dulu tuh aku gak pakai ini Dan di kehamilanku kedua kali ini Rasanya tuh kayak perut Punggung dan pinggang tuh Lebih pegel banget Gak tahu karena aku lagi Mager olahraga Atau ini kehamilan kedua Jadi aku akhirnya nyoba Yang namanya beli maternity belt Yang aku beli di Shopee Merknya tuh Sorex Nah ini harganya cukup murah Dan bahannya tuh lumayan adem Dipakai Gak terlalu tebal Tapi lumayan untuk bisa Menyanggah perut saat beraktifitas Jadi manfaat dari maternity belt ini Sebenernya untuk mengurangi tekanan di perut dan punggung Mempertahankan postur tubuh Dan menahan guncangan saat kita beraktifitas Dan ternyata pas aku coba pakai Emang seenak itu Jadi kalau aku lagi aktivitas di rumah Aku suka pakai si maternity belt ini Jadi di bagian punggung sini Dan bagian perut ini Jadi gak terlalu pegel ketika aku bolak-balik beraktifitas Yang terakhir adalah Jimbol Jadi Jimbol ini aku udah punya dari jaman hamilnya Abang Saka Masih awet banget sampai sekarang Yang aku beli ini mereknya adalah Kettler Jadi Jimbol tuh ada beberapa ukuran ya Ada yang 55, 65 sama 75 cm Kalau menurut aku beli aja yang ukurannya 75 cm Karena pas banget buat ibu hamil Zaman persalinannya Abang Saka Dulu aku tuh sampai bawa Jimbol ke rumah sakit Karena pakai ini tuh bisa mengurangi nyeri punggung Terus bisa membantu mengurangi ketegangan otot Meningkatkan aliran darah ke rahim Pokoknya ngebantu banget deh selama proses kehamilan Nah itu tadi beberapa perlengkapan kehamilanku kali ini Buat bumil-bumil yang nonton video ini Semoga kehamilan dan persalinannya nanti lancar-lancar ya Semoga bermanfaat Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih sudah menonton